Tes Matematika Pada tes matematika ini ada beberapa versi seperti matematika dasar, matematika cerita, perkalian cepat, dan sebagainya. Yang paling sering keluar adalah matematika dasar dan matematika cerita. Matematika dasar ini biasanya bentuk soalnya langsung dengan operasi hitung bilangan. Contohnya, 6 dikali 8 dikurang 0,8 dibagi 2 sama dengan berapa. 2,67 tambah 5,1 sama dengan berapa. Sedangkan matematika cerita harus mengubahnya dari kalimat ke bentuk matematika. Budi memiliki uang Rp50.000. Anton memiliki uang Rp20.000. Andi memiliki uang Rp10.000. Jika Andi ingin membeli barang, tapi dia memiliki kekurangan uang. Lalu Andi meminta separuh dari uang yang dimiliki Budi. Tapi ternyata Anton meminta Rp10.000 kepada Budi sebelum Andi meminta uang pada Budi. Berapakah jumlah uang mereka sekarang? Anton setelah meminta uang Rp10.000, akhirnya sekarang uangnya menjadi Rp30.000. Budi yang uangnya diminta Rp10.000 oleh Anton menjadi Rp40.000, lalu diminta lagi setengahnya menjadi sisa Rp20.000. Andi yang meminta uang Rp20.000 dari Budi sekarang uangnya menjadi Rp30.000. Begitulah kira-kira tes matematika perusahaan. Tes CFIT skala 3A Tes CFIT skala 3A adalah tes psikotest gambar. Di sini kamu disuruh menentukan gambar keempat dari pola gambar yang ada. Gambar A, B, dan C akan memiliki pola yang konsisten dan saling berhubungan. Dengan membaca pola apa yang digunakan, maka kamu bisa menentukan mana gambar keempat dari tiga gambar sebelumnya. Contohnya, jika gambar pertama adalah lingkaran dengan satu garis, selanjutnya adalah lingkaran dengan dua garis, lalu lingkaran dengan tiga garis. Maka gambar terakhir adalah lingkaran dengan empat garis. Tips dalam mengerjakan tes ini adalah memahami terlebih dahulu pola yang digunakan, lalu melihat perbandingan dari pilihan jawaban yang ada. Ubah sudut pandang ke arah lain jika kesulitan menemukan jawaban. Tes Psikotest Sinonim Antonim Sinonim adalah persamaan kata, dan antonim adalah lawan kata. Usahakan cari kata-kata yang berhubungan dengan pekerjaan atau lingkungan kerja yang kamu lamar. Perbanyak perbendaharaan kata kamu mengenai sinonim dan antonim di lingkungan kerja yang umum. Contoh Sinonim Fluktuasi, gejolat Absolut, mutlak Instrument, alat Mukadimah, pembukaan Contoh Antonim Vertikal, horizontal Nisbi, absolut Ilegal, sah Tes Gambar Orang dan Pohon Biasanya tes gambar ini satu paket. Kamu akan disuruh menggambar satu persatu dalam kertas yang berbeda. Gambar yang diminta adalah gambar pohon dan orang. Untuk gambar pohon disarankan untuk menggambar pohon pada umumnya yang memiliki batang kayu, akar, dahan, ranting, daun atau buah jika diperlukan. Hindari menggambar pohon pisang, palm, dan sejenisnya. Untuk gambar orang, disarankan menggambar orang yang memiliki profesi jelas dan bisa dilihat dari gambar yang kamu buat. Buat bagian badan yang proporsional dan gambar full badan. Tips menggambar orang dan pohon adalah gambar sesuai perasaan karena penguji akan membaca karakter kamu dari gambar yang kamu buat. Tes TIU 5 Tes TIU 5 adalah tes psikotest logika gambar. Pada tes ini cukup mudah dikerjakan apabila kamu memahami pola yang digunakan. Kamu akan diberikan lembaran kertas. Di dalam kertas tersebut akan ada 3 gambar sebagai soal dan ada 5 pilihan jawaban. Cara mengerjakannya adalah, kamu perhatikan gambar A dan gambar B, lihatlah pola progresif atau apa hubungannya. Jika terlihat gambar A adalah satu lingkaran dan gambar B adalah dua lingkaran, artinya pola yang terjadi adalah bertambah satu objek yang sama. Terapkan pola yang sama untuk gambar CI dan DD. Jika di gambar CI ada satu gambar persegi, maka gambar D sebagai jawabannya adalah dua gambar persegi. Pola yang biasa digunakan seperti, menambahkan objek, mengurangi, membelah dua, memutar, menimpa dengan objek lain, dan sebagainya. Tips mengerjakan tes ini adalah fokus dan jangan tegang. Usahakan santai saja. Terima kasih telah menonton!